Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Rumah Pocong Jogja Kisah ini berawal ketika kami keluarga pindah dari kota Malang ke kota Jogja Namaku Adi, aku punya dua orang adik yang bernama Mirna dan Andi Hari itu aku dan keluarga pindah ke kota Jogja Karena ayahku sudah pensiun dari pekerjaannya Kebetulan di Jogja ada nenek dan kakekku Singkat cerita kami pun tiba di rumah kakek Dengan rasa gembira beliau memeluk aku dan adik-adikku Rencananya kami akan tinggal sementara waktu di rumah kakek dan nenek Sembari mencari rumah baru untuk kami tinggali Selang beberapa hari ayahku mendapatkan rumah yang cocok buat kami tinggali Letaknya sekitar 5 km dari rumah kakek dan nenekku Nah, apakah kamu yakin mau beli rumah itu? Tanya kakekku Iya pak, saya yakin mau beli rumah itu Kebetulan rumahnya dekat dengan sekolah Jadi Mirna dan Andi tidak perlu naik kenderaan lagi Karena jarak sekolah dan rumahnya hanya sekitar 200 meter Kata ayahku Tapi nak, itu rumahnya sudah kosong lebih dari 8 tahun Menurut warga, mereka sering melihat penampakan hantu di dalam rumah tersebut Jawab kakekku Ah, bapak, hari ini masih percaya kayak gituan Kata ayahku Keesokan harinya ayahku kembali ke rumah tersebut Untuk mengecek keadaan rumah Ayah ditemani oleh Pak Hamza dan adik dari pemilik rumah itu Sebenarnya namanya Pak Tanong Pak Hamza adalah teman ayahku dari mereka masih remaja Dan Pak Hamza juga adalah seorang imam masjid yang berada di komplek rumah tersebut Ayahku dan Pak Hamza serta Pak Tono mengecek seluruh keadaan rumah Dari dalam sampai di luar Terlihat rumahnya masih sangat layak ditinggali Meskipun ada beberapa yang harus direnovasi Karena sudah termakan usia Itu sudah hal yang wajar Karena rumahnya sudah kosong kurang lebih 8 tahun Setelah selesai mengecek semua keadaan rumah Ayahku berkata kepada Pak Tono Bahwa besok saya akan datang kembali untuk menyelesaikan pembayarannya Setelah itu ayah dan Pak Hamza pamit pulang Di perjalanan tiba-tiba Pak Hamza mengatakan bahwa rumah itu tidak layak ditinggali Sentak ayahku kaget Masa rumah yang masih keadaan bagus gak bisa ditinggali Tanya ayahku Jadi begini ceritanya Kata warga sekitar di rumah itu Ada penghuninya Konon Jika ada warga yang lewat di depan rumah itu Mereka melihat arah sosok, pocong, dan kutilanak yang berada di dalam rumah tersebut Ujar Pak Hamza Aduh kamu ini dari remaja sampai sekarang masih saja percaya hal-hal yang seperti itu Kamu tahu kan aku gak percaya yang kayak gitu Ya udah Esok bantu saya pergi ke rumah Pak Tono untuk membayar rumahnya Kata ayahku Memang ayahku tidak percaya hal-hal mistis karena beliau adalah orang yang selalu memperkaitkan semua hal dengan logika Kesukan harinya Kata Pak Tono Eh Pak Hamza Mari masuk dulu Pak Kata Pak Tono sembari menjawab tangan Jadi begini Pak Saya mau melakukan pembayaran rumah itu Kata ayahku Oh iya iya Jadi Bapak rencananya mau tinggal disitu kapan Agar supaya bisa saya bersihkan dulu rumahnya Kata Pak Tono Secepatnya saja Pak karena saya dan keluarga sudah beberapa hari numpang di rumah orang tuas Di rumah orang tuaku Jadi gak enak sama mereka kalau berlama-lama disana Kata ayahku Singkat cerita selama beberapa hari kami pun pindah di rumah itu Memang awalnya gak ada yang aneh di rumah itu Setelah kurang lebih dari dua bulan kami menempat di rumahnya Tiba-tiba hal mistis mulai berdatangan Awal kejadiannya Aku sedang menonton TV di ruang tamu Tiba-tiba aku merasa ada yang sering melihatku dari luar jendela Aku pun tidak menghiraukan hal itu Karena aku orangnya tidak percaya yang kayak gituan Waktu menunjukkan pukul 11 malam Mataku mulai ngantuk Dan aku putuskan untuk tidur di kamar Ketika aku mematikan TV dan berjalan ke kamar Tiba-tiba dikagetkan dengan suara TV yang menyala Aku pun kerenang Kok bisa ya TV-nya menyala Kan tadi sudah jelas-jelas TV-nya sudah dimatikan Ujarku dalam hati Setelah aku melangkah kembali ke arah TV tersebut Baru beberapa langkah aku dikagetkan dengan sosok yang duduk di bangku Yang tadi saya duduki Sontak aku penasaran siapa yang duduk di bangku itu Aku pun mendekati sosok itu Tiba-tiba sosok itu menoleh ke arahku Dan ternyata sosok itu adalah pocong Aku pun berteriak dan lari ke arah pintu kamar ayah dan ibu Mereka pun kaget dan langsung membukakan pintu kamarnya Ada apa nak? Kenapa kamu kayak orang ketakutan? Tanya ayahku Disitu di ruang tamu ada pocong Kataku dengan rasa takut Ayahku kemudian melangkah ke arah ruang tamu Untuk melihat apakah betul disana ada pocong Dan ternyata ayahku tidak melihat apa-apa Mungkin itu hanya perasaan kamu saja Ya sudah kamu tidur di kamar Andi saja Kata ayahku Selang beberapa hari teror pocong pun mulai berdatangan Kali ini adikku Mirna yang melihat sosok itu Malam itu Mirna terbangun untuk melakukan solat subuh Ia pun menuju ke belakang untuk berbudu Pada saat sedang mengambil air wudu Dia merasa ada sosok yang berdiri di belakangnya Sontak Ia pun menoleh ke belakang dan melihat Tidak ada siapa-siapa Sontak Ia pun menoleh ke belakang dan melihat tidak ada siapa-siapa Ia pun mempercepat wudunya dan pergi ke kamar untuk melakukan solat subuh Pada saat melakukan solat dia merasa ada yang mengikuti gerakan solatnya dari belakang Sesekali dia mendengar ada suara seperti mengucapkan kata amin dari belakang Setelah selesai dia pun menengok ke belakang dan benar saja Ternyata di belakangnya ada sosok pocong yang berdiri serta menatap ke arah Mirna dengan tetapan kosong Mirna pun seketika berteriak dan dia pun pingsan Ayah dan ibuku berlari ke kamar Mirna dan ternyata setelah membuka pintu kamar Didapati Mirna serang pingsan di lantai kamar dengan masih menggunakan mukena Kemudian ibuku menyadari Mirna dengan menggunakan air yang diolesi di mukanya Selan beberapa menit Mirna pun sadar Dengan masih berserimut perasaan takut Mirna pun mengatakan bahwa Tadi dia selesai melakukan solat Dia melihat ada pocong yang berdiri pas di hadapannya Ayahku kemudian mulai percaya bahwa dunia ini memang ada penghuninya Akan tetapi hal itu tidak mengurangi niat ayahku untuk tidak tinggal disini Karena kami sudah tidak punya uang lagi untuk pindah ke rumah lain Ketika pagi menjalan Ketika pagi menjalan Ayahku segera pergi ke rumah Pak Hamza Yang kebetulan tidak terlalu jauh dari rumah Yang kebetulan tidak terlalu jauh dari rumahku Sesampai di rumah Pak Hamza Ayahku bercerita tentang kejadian semalam Yang menimpah adikku Mirna Setelah mendengar apa yang ayah katakan Pak Hamza pun mengatakan bahwa rumah itu memang anak pocongnya Karena rumah tersebut pernah digunakan seseorang untuk gantung diri Terima kasih atas dukungan Anda